dan jumlahnya bisa banyak lumayan jumlah untuk yang masuk. Nah kalau ini misalkan kita mau lihat jumlah selling sama listing dari parameter juga bisa kelihatan. Ini income komisi, jadi biasanya kita juga urutin yang paling banyak siapa, kemudian yang paling dikit siapa, kita bisa melihat juga dari sini urutinnya juga lebih mudah. Kalau mungkin dulu pakai Excel ya, manual ya, kalau ini kan tinggal klik di short jika bisa kelihatan. Nah kalau ini untuk slip gaji atau payroll, kita bisa memberikan berapa angkanya jika masukin penjangan berapa, segala macam, itu otomatis di sini. Jadi kita langsung membayarkan gaji karyawan juga lebih mudah karena berdasarkan yang udah dihitung di sini. Nah dalam pengembangan juga kan kita juga sesuai dengan budget yang kita punya dalam perusahaan. Misalkan ingin menambahkan sesuatu, untuk request sesuatu dibutuhkan budget juga. Nah ini target-target dari bukan kita mungkin pengennya sih ke depannya, kita pengen punya dengan Odoo itu database listing property. Jadi misalkan property yang sudah dikumpulin kita masukin ke dalam satu database, kemudian kita bisa tampilkan secara online juga. Jadi misalkan misalkan, bisa contoh, bisa kayak OLX atau rumah.com atau platform-platform yang lain kan bisa melihat propertinya. Pengennya kita ke atas itu. Pengen juga kita bikin platform yang bisa jumlah penggunanya bisa tinggi, bisa melihat semua seluruh Indonesia bisa melihat, juga bisa mengakses tanpa lambat atau lemot dalam mengaksesnya. Terus pengennya juga kita bisa connect ke ISPT atau di JP online. Jadi bisa otomatis bayar pajak sama melaporkan pajak setiap bulannya otomatis gitu. Tinggal konfirmasi dari semua pihak, oke langsung transfer langsung bisa lapor juga. Mungkin kita ke depannya karaksi itu juga sih pengennya. Supaya lebih mudah juga. Terus pengen juga bisa diakses lewat HP, Android atau iOS. Jadi mungkin kita bikin aplikasi juga itu mungkin butuh budget juga kan. Lumayan. Kemudian pengen juga integrasi video call atau call reference call di dalam sistem Odu. Ya mungkin ini dari perusahaan kami yang pengen kita kembangkan juga kerjasama dengan Odu, dengan PT Artana yang mungkin ke arah situ. Ya mungkin sekian aja sih presentasi dari saya untuk terkait dengan penggunaan Odu di perusahaan GNP ini. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan saja. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desa atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu ya beberapa poin bisa kita highlight ya dari sumber kita yang ketiga ini. Jadi lebih banyak ke testimoni ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat tadi ya, beliau menyampaikan bahwa proses migrasi dari sistem yang manual atau tradisional ya, dari Excel misalnya ke sistem IRP Odu ini, di dalamnya ada tantangan tersendiri ya, seperti yang disampaikan Mas Desa dan itu tidak mudah ya. Tapi bukan berarti kita kemudian menghindar ya dari proses digitalisasi ini. Karena digitalisasi UMKM ini adalah satu kenisayaan. Dan tadi kita lihat juga bahwa di dalam implementasi IRP Odu ya, terutama di sektor UMKM ini memang membutuhkan tahapan-tahapan. Jadi di situ selain awareness dari semua bagian di dalam sebuah unit UMKM ya, dibutuhkan juga komitmen ya, terutama dari top management ya, top level management. Oke, di sini kita gunakan waktu yang ada ya Bapak Ibu untuk kita elaborasi lebih dalam. Ya, beberapa pertanyaan. Kita jadi sekarang masuk ke segmen kedua ya, yaitu segmen tanya-jawab. Jadi di sini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, para peserta webinar, bahwa untuk bertanya Bapak Ibu bisa pertama menghidupkan fitur raise hand ya, kalau ingin disampaikan langsung secara alisan di Zoom meeting ini. Raise hand atau yang kedua bisa dengan menuliskan di kolom chat ya. Di situ saya sudah sampaikan untuk memberikan tanda dulu, tanda tagar, kemudian dituliskan tanya huruf kapital semua, dilanjutkan dengan isi pertanyaannya. Ya, atau yang juga nanti mungkin saya minta tolong kepada Panitia, jika dari YouTube live streaming ya ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat Zoom meeting. Oke ya? Jadi silakan kepada Bapak Ibu, semoga masih semangat ya semuanya ya. Kita coba elaborasi lebih dalam ini ya, tentang baik secara perspektif akademisi ya, dari narasumber yang pertama, juga perspektif praktisi sebagai developer, yaitu narasumber yang kedua, dan juga dari user ya, dari narasumber yang ketiga. Oke? Saya berikan kesempatan dulu untuk penanya yang menggunakan fitur raise hand ya, yang bisa menyampaikan langsung. Apakah ada? Mungkin bisa dibantu oleh Panitia. Apakah ada yang mau menyampaikan langsung? Nanti bisa di-unmute ya, mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand atau unmute mikrofonnya ya. Silakan. Baik, di sini ada Pak Ahmad Mujadid. Pak Ahmad Mujadid, silakan di-unmute Pak, mic-nya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, kaparan mengenai aplikasi ERP berdasarkan sistem UDU ini. Memang open source itu dibutuhkan untuk, terutama untuk dunia UMKM. Hanya saja memang kita lihat tadi di matriks yang disampaikan ya, oleh Narasumber, itu ada titik temu antara, atau irisan antara kapan kita harus masih bisa hidup, pakai bahasa saya itu, masih bisa hidup dengan UDU, atau sudah harus pindah ke enterprise yang lebih besar, seperti aplikasi Oracle atau SAP. Nah, mungkin pembicara Narasumber bisa menyampaikan, terutama dari Arkana ya, itu apakah ada hitung-hitungan kapan titik break even point itu kita masih bisa hidup dengan UDU, kapan kita harus pindah ke SAP atau Oracle. Itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab langsung saja ya para Narasumber yang terkait. Jadi, silahkan Pak. Mau ngarasum yang mana dulu nih? Mungkin Mas Junan dulu atau... Pak Agung, silahkan Pak Agung. Pak Agung dulu, silahkan Pak Agung. Pertanyaannya bukan ke saya, tapi oke lah. Tidak apa-apa, sebenarnya ke Mas Junan ya. Pak Yusuf tadi ya Pak. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi pengalaman saya gini Pak Ahmad. Mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Saya sudah pengalaman di Oracle HP. dan Odoo ini tidak kalah. Tidak kalah. Karena open source. Bukan masalah open source, hanya dikustomisasi dan dia akan mengikuti perkembangan. Salah satu ciri khas dari open source adalah diadaptable teknologi. Beberapa perusahaan bahkan pindah dari SAP, Oracle, kemudian ke UDU. Tapi tentunya saya ingin mengatakan bahwa enggak ada perusahaannya yang hero sama sekali tidak. Kalau perusahaannya sudah besar sekali, multinasional lah mungkin. Itu bisa lah. Tapi kalau secara umum, saya kemarin ada suatu implementasi dealer informasi dari kasus-kasus misalkan motor dan sebagainya. Itu masih dua ratusan cabang itu masih oke. Beberapa kalau kita lihat di UDU di pusat, itu bahkan di UDU di Belgia, itu bukan perusahaan-perusahaan multinasional juga memakai UDU. Jadi nanti mungkin Mas Junan bisa nambahin ya, saya lebih cenderung kenapa memakai UDU dan ke depannya itu dari segi kebirian. Karena dia open, open source. Tapi tadi saya lihat ada beberapa, Pak ini gratis enggak gitu. Jadi mohon dibedakan antara gratis dan open source. ya walaupun hampir 90% itu adalah free, gratis. Tapi ujung-ujungnya dada adalah namanya tidak vendor lock. Jadi terus bisa berkembang. Dari saya itu saja. Silahkan kalau ada tambahan dari Mas Junan. Iya, kalau pengalaman saya itu tergantung sih sebetulnya, Pak. Kita mungkin bisa ditanyakan juga ke implementasi Oracle di persamaan-persamaan besar di Indonesia yang setahu saya semuanya enggak ada yang mulus-mulus aja. Pasti antara ada sebagian murul yang enggak dipakai atau sama sekali enggak dipakai semuanya. Dan kalau kita lihat Odoo sendiri, tadi betul kata Pak Agung, dia yang ikuti perkembangan zaman. Jadi Odoo pas pertama kali dibuat itu dia menggunakan Python versi 2. Sekarang dia sudah sejak Odoo 12, dia pakai Python versi 3. Kemudian untuk database-nya, dari 2014 saya pakai Odoo, dia masih Postgre versi 9,4. Sekarang sudah pakai Postgre versi 10,5. Nah, dari sisi infrastrukturnya saja kita bisa lihat perbedaannya antara Postgre dulu sama Postgre sekarang. Postgre sekarang sudah banyak improvement, prosesnya jauh lebih cepat. Sehingga itu berdampak terhadap Odoo. Nah, kalau kita lihat Odoo itu dia pernah waktu dia launching versi 13 yang terbaru itu, dia bilang untuk beberapa metode seperti kayak lagi search atau lagi browse itu, dia bisa sampai empat kali lebih cepat daripada versi 12. Yang versi 12 itu jauh lebih cepat daripada versi yang 11. Dan seterusnya seperti itu. Jadi, ke depannya Odoo dia nggak berhenti berinovasi. Ya, tentunya ERP lain juga terus berinovasi. Tapi bedanya Odoo dengan ERP lain adalah dia open source. Dia menggunakan sarana komunitas, dia berbasis komunitas, sehingga itu yang membuat pertumbuhan dia jauh lebih cepat daripada ERP-ERP lain. Dan ini nggak cuma di ERP, semua bisnis saya rasa ancaman terbesar bagi perusahaan-perusahaan besar itu adalah yang berbasis open source. Baik, terima kasih Pak Jonan, cukup menjawab ya pertanyaan saya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mojadidya atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, saya sekarang berikan kesempatan untuk yang tadi menulis di kolom chat ya. Jadi, saya sampaikan dulu. Kita variasi antara yang raise hand dengan yang menulis di kolom chat. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Yusuf SE, MAK ya. Beliau menanyakan apakah software ERP-ODO nantinya dapat digratiskan 100%, kemudian apakah kelebihan dan kekurangan dari software ini? Dan juga apakah untuk mempelajari software ini secara lebih dalam harus melalui mentor ya? Terima kasih. Ini kira-kira alamatnya ke siapa nih? Ya, mungkin saya dulu Pak. Ya, mungkin saya jawab. Silahkan. Jadi, yang pertama, saya sampaikan. Jadi, sistem informasi itu kenapa dulu dari propitiary, dulu itu sebenarnya software itu adalah embedded pada suatu alat. Jadi, tidak diperjual belikan. Tapi karena perkembangan-perkembangan, menurutlah propitiary. Nah, propitiary itu copyright lawannya copyright. Copy Life. Copy Life itu adalah, ya gini, ceritanya gini, ada satu pemahaman gini, kenapa ilmu kan nggak bisa diperjual belikan, kenapa ada seseorang yang kemudian mengaku-ngaku menjadikan ilmu gitu. Bahasa nggak bisa diperjual belikan gitu ya. Dan sebenarnya kita secara nggak langsung itu pakai. Konsep teknologi browser itu kan sebenarnya suatu temuan yang kemudian disetohkan lah kira-kira gitu ya. Saya melihatnya ada ya. Sebenarnya konsep open source itu lebih banyak, saya melihatnya kayak amal jariah. Amal jariah nambah satu, nambah satu. Jadi, kalau Bapak Ibu tahu Linux atau GNU Linux itu, di awalnya itu dia cuma membuat 100 baris. Namanya Linux. Nah, di Linux itu terus kemudian dia bilang, ya sudah, ini tak anu wajah lah, silahkan kalau mau ambil apa, silahkan mau pakai gitu. Dan akhirnya orang bisa menambah nambah terusnya seperti tadi. Nah, yang mengontrol itu adalah komunitas. Apabila terjadi bisa salah, ya pasti bisa salah ya. Tapi kontrolnya bisa juga jalan cepat. Dan dari pengalaman, keamanan juga lebih tinggi. Jadi, jangan salah server yang ada di dunia itu hampir 90% itu adalah pakai Linux. Dan itu free sampai sekarang. Atau open source saya mengatakan gitu, masih open. Saya juga memakai Linux, terutama Ubuntu, sudah hampir 25 tahun. Dan saya yakin Bapak-Bapak mungkin bisa tahu banyak ahli-ahli yang lebih ahli tentang Ubuntu itu. Nah, mereka itu, kalau itu Richard Stallman dan sebagainya itu, dia mengatakan bahwa, tolong dibedakan antara free. Dia bilang, free not as a beer, but free adalah a freedom of knowledge. Jadi gitu, bukan free gratis, gratis minum beer, karena ini budaya mereka seperti itu. Tapi adalah, kita bebas menyampaikan ilmu, ilmu tidak di-sharing, tidak boleh. Nah, mungkin pertanyaannya kemudian ada dua gitu ya. Satu, apa free terus, open source terus ya? Ya, tapi tidak ditampil juga pengalaman bahwa pengembangan itu di UDU 8-7 itu dulu itu ada satu versi doang. Tapi berkembang ke 8, masih 8. Begitu 9-10 agak pecah. Jadi, kemudian ada community dan enterprise, versi commercial. Jadi, kalau community pakai, ya pakai, pakai aja. Dan Anda boleh itu. Anda boleh memakai, dan memberikan masukan, mentranslate, dan macam-macam. Ada juga yang enterprise juga, it's okay. Walaupun enterprise itu, walaupun berbayar, tetap dia open juga. Ya, jadi itu. Terus kemudian pertanyaannya kan gini, kalau gitu nggak bisa tarik duit. Ya, bukan gitu. Bahasa Inggris, misalkan gini lah. Tidak boleh ada yang mengaku bahasa Inggris itu punya siapa. Tapi kita kan bisa membuat usaha untuk dengan menggunakan bahasa Inggris, misalkan alis bahasa Inggris, TOEFL, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian digunakan untuk orang-orang yang berbisnis itu. Seperti Android, itu sebagainya. Sebenarnya di situ ada bisnis juga. Tapi polanya aja yang mungkin berbeda. Gitu. Jadi mungkin terlalu bedakan. Terus kemudian apakah perlu mentor? Ini menarik. Ya, tentunya semua ada mentor. Tentunya semua ada mentor. Nggak ada yang kemudian tahu-tahu bisa gitu. Jadi nggak mungkin. Oleh karena ini, saya itu ada dua kakinya gitu ya. Satu kaki saya itu dipraktisi, satu saya itu di akademis. Memang pasien saya seperti itu. Nah, seringkali banyak sekali teman-teman yang konsultan UDU itu menanyakan, Pak Sohilang tolong carikan orang-orang yang bisa... Pasar-pasar UDU itu sangat besar, atau ERP itu sangat besar. Tapi di lain pihak akademis itu juga masih ada gap. Sehingga saya sekarang ini terus sudah hampir 3-4 tahun ini mendukung semua akademis kita di Indonesia gitu ya. Untuk bisa memakai UDU ini gitu ya. Dan ini sudah kita buktikan di industri Pancasila. Pancasila ini tadi saya sampaikan. Kita ada lab. Mungkin Pak Gaman nanti bisa sampaikan foto-fotonya. Kita ada lab. Labnya pakai UDU di situ. Kemudian ada prakteknya. Prakteknya menarik. Karena kita menggunakannya itu kemasan-kemasan bekas. Dulu saya pikir gini, waduh saya kalau mensimulasikan Mundo Maret, Alfamart jual, dan sebagian supply chain itu kok mahal gitu ya. Gimana kalau supaya bisa murah gitu ya. Karena akhirnya kumpulan kemasan-kemasan bekas. Dan Alhamdulillah semua itu bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian kerjasama dilanjutkan lagi dengan kemudian ada SKNI. Ini PR lagi juga. SKKNI memang saya sebagai salah satu pendukung. Tapi sebenarnya ini memang PR sangat besar. Kenapa? Baru empat tahun kemudian itu ada LSP-nya. Dan itu satunya di Pancasila yang saya sampaikan. Dan saya mengajak untuk semua untuk kemudian memakai SKKNI tersebut. Di situ ada hampir berapa? 12 atau berapa gitu ya. Itu ada job title atau skema. Ada skema dan kemudian kita ada. Jadi kalau misalkan Bapak mau mentor, ya bisa masuk ke universitas atau kemudian konsultan. Atau sebenarnya kalau Anda mau repot dikit, mencoba juga nggak apa-apa juga. Saya pernah ada suatu usahawan yang dari Jogja, dia ngerti-ngerti komputer, coba aja. Lama-lama ya bisa. Menariknya juga ke depan ini sudah dikembangkan, sudah nyambung ke BUMDES. Ini BUMDES kan juga hampir sama enterprise, tapi levelnya desa. Dan itu kan juga butuh pendampingan, butuh suatu sistem yang terintegrasi. Anda juga bisa masuk ke Udu Komunitas Indonesia di Telegram. Mungkin nanti bisa di-sharing. Bisa sangat membantu di sana. Itu dari saya terlihat. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Selanjutnya mungkin Mas Jonan bisa bantukan ini terkait dengan proses adopsi ya, biar ke LUMKM apakah puluh mentor, atau apakah ada trik dan tipsnya gitu. Silahkan Mas Jonan. Jadi kalau soal pertanyaan, ini kaitan juga sih. Operasomes Udu itu gratis atau enggak sih? Kalau menurut saya ini mungkin agak beda sama Pak Agung. Jadi untuk produknya sendiri gratis. Softwarenya sendiri gratis. Beda sama software-software yang berbayar. Tapi yang mahal adalah ilmunya. Nah, itu yang kita jual dulu, yang saya jual dari zaman saya lulus kuliah tahun 2014 sampai 2018. Saya kerja sebagai freelancer. Itu saya menjual jasa saya untuk meng-customize Udu. Untuk mendevelop Udu. Nah, itu yang dibayar orang. Tapi kalau kita mau download Udu-nya sendiri, itu gratis. Bapak-Ibu bisa langsung masuk ke website-nya Udu. Kita langsung download Udu-nya. Terus kita langsung install. Udah, tapi kan cara pakainya kan, how to use-nya, terus modul apa sih yang cocok buat saya. Nah, itu kan yang nggak semua orang bisa. Makanya ada banyak beberapa vendor-vendor Udu yang menawarkan jasa itu. Tapi kalau pun mau cari, mau apa, apa, semangat gitu ya, mau belajar sendiri, itu juga bisa. Karena sudah banyak tutorial-tutorial Udu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Itu tinggal di Google aja, tinggal dicari, semuanya udah ada. Cuma kan, apa iya, orang punya waktu untuk menjalani bisnis sambil belajar untuk cara pakai Udu. gitu aja sih masalahnya. Kalau memang dia ada waktu, ya silahkan aja dia bisa belajar sendiri, atau dia mau COVID-19 sendiri, atau bahkan dia mau custom sendiri juga bisa, kalau dia bisa programming kan. Tapi kalau memang dia nggak ada waktu ya, makanya ada freelancer, ada vendor untuk perusahaan, dan lain-lain. terima kasih mas Jinan atas jawabannya. Mungkin bisa ditambahkan oleh mas Jaesa, ini pengalamannya sebagai user ya, bagaimana atau apakah memang Odo ini, secara khusus Odo ya, secara umum IRP system. itu bagaimana atau memang perlu belajar membutuhkan mentor atau trainer, atau bagaimana? Silahkan. Iya, emang butuh ya. Karena kan emang suatu yang harus dipelajari juga soalnya, jadi memang misalkan apalagi sebelumnya menggunakan sistem yang lain, kemudian pindah ke Odo ya, tentu dari beberapa pihak user-user yang menggunakan itu, misalkan divisi accounting, inclusive finance, divisi HR, tentu harus belajar lagi ke Odo, untuk yang menggunakan Odo. Karena emang ada bagian-bagian tertentu yang berbeda, mungkin dari tampilannya, tapi kalau misalkan untuk request-nya sendiri, untuk permintaannya sih sebenarnya, semua perusahaan ya sama sih, permintaannya paling yang berhubungan dengan accounting, laporan, keuangan, terus pajak, HR, semua yang digunakan di dalam sistem ya, basic-nya sama sebenarnya, cuman hanya mungkin tampilannya aja yang berbeda, tapi juga Odo ini lebih simple dibanding sistem-sistem yang saya pernah coba sebelumnya ya, mungkin pengalaman saya pribadi sih, karena emang ya gampang sih ketika dipelajari itu, nggak ribet lah pokoknya, training sekali sih yang langsung bisa sih, tinggal dibikin poin-poinnya aja, nanti berikutnya tinggal ngikutin aja nih, next-nya tahapnya begini udah, ya simple lah. Baik ya, terima kasih sharingnya Mas Desa ya, jadi mungkin itu apakah sudah menjawab pertanyaan dari... Saya nambahin dikit ya, saya nambahin dikit ya, saya seringkali ya, ada suatu teman saya, itu juga ketika saya kasih udu gitu ya, mungkin dari, mungkin ikut di sini ya, mungkin Johnny itu, itu ternyata dia pakai itu digunakan, saya kaget tuh, poin-poin belajar sendiri, terus bisa dipakai di warung, di Cianjur, ayam bakar gitu ya, gambung gitu ya. Jadi, ini saya lihatnya Johnny ini masuk juga di sini, mungkin bisa disampaikan juga, ceritanya bagaimana suatu proses belajarnya udu juga gitu ya. Silahkan tadi sudah di-mention salah satu peserta, mungkin Mas Johnny bisa sharing, boleh. Mas Johnny atau Pak Johnny Hendrawan apakah... Ya sudah lewat nanti sambil, mungkin baru mencari itu. Oke, pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan sama Pak Mas Junan tadi, ya bisa kalau misalkan belajar sendiri bisa, karena ruang untuk implementasinya besar. Dan jangan salah, owner dari UMKM itu salah satunya adalah faktor coba-coba itu. Dan itu kompetibel kepada produknya sendiri. Cuma yang jadi masalah kemudian ya tadi, apa ya mau nyoba-nyoba terus apakah punya waktu, ada sebagainya misalkan. Nah itu yang lain cerita lagi. Topik lain lagi. Oke silahkan Pak Gama, kalau nggak ada apa lagi? Ini kita lihat ada beberapa yang menarik-menarik juga itu. Betul Pak, sudah saya list, sudah saya tampung. Baik, sekarang kita variasi lagi ya ke peserta yang mau langsung bertanya, melalui fitur raise hand silahkan, atau tinggal di unmute mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu para peserta. Jika tidak ada, saya bacakan lagi pertanyaan. Ada satu Pak. Dari Iwan Adel Fiari itu udah resen. Oke, baik sebentar. Silahkan di unmute aja. Boleh tanya Pak? Boleh, silahkan. Boleh tanya ya. Dari Pak Saifuddin, silahkan Pak Saifuddin. Terima kasih, Bapak. Ini menarik. Di sisi kita ini jadi UDU ya. Jadi IRP dengan UDU. Memang kita biasanya kan mau belajar pakai Oracle atau SAP, kita dananya terlalu besar mungkin begitu ya. Jadi kita menarik. Jadi kalau misalkan yang mau tanya ini, kalau usaha kecil menengah itu, apa yang sangat kecil ya, itu pengen menggunakan UDU, itu apa keuntungannya dan apa kerugiannya? Mungkin itu yang satu pertanyaan. Pertanyaan kedua yaitu, kalau kita mau membuat, apa, mendevelop UDU ya, itu kalau kita mau membayar, tadi kan secara online tadi ada, Mas Yesa tadi ya, pengen pembayaran secara online. Nah itu. Gimana caranya kita itu kerjasama dengan bank, supaya, caranya ya, supaya kita bisa menggunakan kartu kredit ataupun PayPal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Saifuddin. Mungkin ke Mas Yunan langsung sepertinya ya. Ini ya, apa? Koperasi UDU dengan SAP dan Oracle ya? Iya, betul. Oke. Ini, dari sisi software development mungkin saya jawab ya. Pertama, Oracle mungkin dia lebih sulit untuk di custom. Jadi, ketika ada perbedaan antara Oracle dengan bisnis proses kita, itu nggak serta-merta kita bisa langsung menyesuaikan Oracle dengan bisnis proses kita. Umumnya pasti kita yang menyesuaikan dengan bisnis proses yang ada di Oracle atau SAP. Nah, kalau UDU plusnya kita bisa dengan lebih mudah untuk menyesuaikan UDU dengan bisnis proses kita. Dan di UDU sendiri dia ada marketplace. Nah, mungkin yang nggak ada di SAP dan Oracle. Jadi, kalau Bapak buka UDU atau di search di Google, UDU spasi apps, itu nanti di situ ada apps-apps yang dibuat oleh siapa aja bisa membuat apps. Kayak Playstore lah. Jadi, semua orang bisa develop apps, kemudian di upload ke Playstore. Nanti ada yang gratis, ada yang berbayar, itu bisa di download semuanya. Ketika kita butuh satu fitur, kita bisa langsung cari di marketplace tersebut sebelum kita custom. Karena biasanya yang sudah dimasuk di situ itu ada reviewnya. Jadi, kita bisa lihat menurut orang itu komen-komennya seperti apa. Nah, kalau untuk kekurangannya UDU dibandingkan dengan sistem-system lain itu, kalau menurut saya ada di kecepatan database-nya. Jadi, memang PostgreSQL sendiri itu kan dia ada dua versi. Ada yang versi enterprise sama versi community. Yang di pakai UDU yang versi community. Nah, bedanya dengan ERP lain, pasti dia dari sisi database-nya sendiri, dia pakai yang versi enterprise, jadi makanya juga udah bayar. Sementara UDU kan kita nggak bayar untuk database-nya. Jadi, dari sisi itu mungkin yang membuat ERP lain itu lebih unggul daripada UDU. Kemudian dari sisi fitur, mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya, UDU itu kuat di bisnis distributor. Jadi, kalau klien-klien saya yang dari bisnis industri distribusi itu semuanya rata-rata hampir nggak ada custom dari sisi supply chain. Tapi ketika kita masuk ke industri manufaktur, itu pasti akan ada banyak custom di situ. Jadi, kalau ternyata bisnis Bapak di bidang manufaktur, kalau saran saya itu harus direview lagi, kira-kira kebutuhan seperti apa, ngobrol sama vendornya UDU, kira-kira bisa di profit atau nggak kebutuhannya, kemudian baru di compare dengan ERP-ERP yang sudah mature yang lain. Seperti itu, Pak. Silahkan, mungkin tadi Mas Desa di-mention ya. Silahkan Mas Desa. Mas Desa, bisa menambahkan. Tadi pertanyaannya soal ini ya, payment ya? Ya, betul, betul. Cara kerjasamanya dengan bank barangkali gitu. Ya, Arkana sendiri sudah pernah bekerjasama dengan Bank BCA. Jadi, kita ketika ada payment masuk ke dalam bank kita itu, kita nggak usah nge-update invoice kita. Nah, itu pakai virtual account. Jadi, ketika kita generate invoice dari UDU, kita validate invoice, nanti otomatis dia akan generate nomor virtual account sesuai dengan customer-nya. Kemudian, ketika kita kirim invoice-nya ke customer, disitu kan tertarik nomor virtual account-nya, nanti customer langsung transfer ke nomor virtual account tersebut. Nah, itu nanti akan dikirim oleh sistemnya BCA ke sistemnya UDU. Nanti UDU akan menerima ada request API dari sistem BCA, Nah, ketika sudah masuk ke UDU, nanti UDU langsung memproses payment tersebut. Jadi, nanti status invoice itu langsung berubah jadi paid. dari sisi user nggak perlu input payment lagi di dalam sistem UDU. Nah, kemudian untuk proses bank reconcile, biasanya kan kita melakukan prosesnya manual. Jadi, kita download versi CSP-nya dari internet banking BCA, kemudian kita upload ke UDU. Nanti kita proses manual rekonsiliasi di dalam UDU. Nah, kalau yang pernah kita lakukan itu, kita langsung menarik data CSP itu dari bank BCA langsung masuk ke UDU. Jadi, secara periodik, UDU narik dari BCA, nanti langsung masuk ke dalam UDU, baru nanti proses rekonsiliasinya manual di dalam UDU. Ya, itu mungkin yang memudahkan juga dari situ. Silahkan Mas Desa mau menambahkan. Ya, sama sih sesuai dengan sejalan dengan Mas Junan tadi, memang lebih gampang karena hasil CSP tadi. Kan biasanya kalau dari bank statement kan muncul tuh langsung kelihatan berapa satu periode kemarin, satu bulan kemarin, muncul CSP file-nya kemudian langsung di input ke dalam UDU. Nah, itu otomatis gitu. Jadi, kita nggak perlu lagi nginput satu-satu dari bank statement, tapi langsung hasil CSP file-nya langsung di upload ke UDU. Mungkin itu sih yang bikin simple dalam mereconcile juga. Tinggal nanti dari UDU, tinggal kita konfirmasi bahwa, oh iya, ini sesuai-sesuai dengan transaksi yang udah kita lakuin, sama yang di dalam bank, uang yang masuk juga udah sesuai ya udah. Tinggal kita konfirm-konfirm aja. Gitu. Oke. Terima kasih. Apakah dari Bapak Agung ada tambahan, Pak? Nggak ada. Ya, mungkin seperti itu tadi sebenarnya. Baik. Oke, terima kasih. Peserta, maaf, penanyaan berikutnya tadi yang sudah resen ya, Ibu Lona atau Mbak Lona. Silahkan Mbak di-unmute mikrofonnya. Iya, Pak. Sudah keninggaran suaranya, Pak. Iya, kalau bisa sih dinaikkan ya volumenya. Perkenalkan, nama saya Lona Delciari dari Universitas Andalas. Mungkin pertanyaan saya tidak terkait dengan Odo, Pak, tapi lebih ke bagaimana ERP-nya sendiri. Tadi disampaikan bahwa untuk UMKM di Indonesia sendiri yang telah menggunakan Google Digital itu baru sekitar 13%. Sedangkan untuk ACM itu sudah mencapai ternyata 40%. Kira-kira kendala dari UMKM yang ada di Indonesia itu sendiri untuk mengaplikasikan Google Digital ini. Dan selanjutnya, bagaimana kita dalam mensosialisasikan ERP ini kepada UMKM-UMKM yang agar dapat dengan mudah mereka pahami. Karena mungkin kebanyakan dari UMKM ini tidak memahami apa itu ERP sendiri. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Lona. Dari Andalas ya. Ya, ini menarik ini. Mungkin lebih ke Pak Agung ya. Ya, ini menarik. Terima kasih dari Andalas ya. Tapi yang perlu saya sampaikan gini. Ya, kendalaan tadi saya sampaikan macam-macam. Ada sumber daya manusia, ada teknologi aksesnya, yang terbatas, dan sebagainya. Nah, tapi yang kemudian yang terpenting adalah salah satu yang mesosialisasikan seperti ini. Saya nggak ambil jauh-jauh lah. Misalkan, contoh ya. Pemerintah itu sudah menggratiskan, kalau nggak harusnya menggratiskan, dipandi namanya website untuk UMKM. Ya, itu ternyata yang tadi itu sedikit. Ya, padahal sudah di daftar macam, banyak-banyak itu sedikit sekali. Nah, ini memang, tadi saya sampaikan, salah satu problemnya itu kan volume dari UMKM itu kan besar sekali. Dan saya yakin semua pasti mempunyai peran yang bermacam-macam. Ya, ada yang khusus di bagian pemerintahan, ada yang bagian memang minat di intervensi pelakunya, pendampingan, itu banyak sekali. Memang masih banyak, PRN masih banyak. Termasuk tadi, salah satunya, namanya usbrelaporan keuangan itu sangat kecil. Itu biasanya orang akutansi memberikan kesadaran. Karena ujung-ujungnya mau nggak mau ada laporannya. Nah, itu jauh seperti itu. Memang jauh. Kalau saya katakan, kalau di India, itu seiring dengan tingkat pendidikan atau literasi pendidikan, literasi tentang digital tersebut. Kita memang, tapi kita kan juga bergerak terus, walaupun mungkin karena perkembangan sangat cepat. Kita bergerak, misalkan sekarang sudah pakai Instagram. Kemarin, dan ini kan sekarang dipaksa. Saya ada suatu pengalaman di Tanah Abang. Jadi, kita percaya bahwa ketika ada tekanan, pasti ada energi yang ke-lain. Selama kita mau belajar. Jadi, kemarin di Tanah Abang misalkan gitu, banyak yang kemudian nggak bisa jualan atau di mana-mana nggak bisa jualan tadi yang tahu tadi. Kemudian dia belajar. Yang dulunya nggak belajar membuat Instagram, kemudian dia membuat Instagram sharing. Nah, itu kan menarik, suatu pembelajaran juga. Cuma kemudian ke depan harus ada suatu roadmap yang jelas. Karena Instagram bagus, tapi media sosial. Bukan suatu sistem. Walaupun Instagram sekarang ada fitur-fitur untuk masuk ke invoice dan sebagainya. Tapi kalau kita secara sistem itu ERP menjadi yang endian. Jadi, biasanya mainnya adalah e-business, e-commerce, kemudian adalah ERP. Memang kemudian ERP ini kita terus tekankan terus. Sebenarnya ini bukan ilmu yang baru, ini sebenarnya sudah hampir saya sekolah S1 itu sudah hampir 25 tahun lebih gitu ya. Artinya bukan suatu. Sekarang konsep dulu seperti itu. Kemudian baru kemudian diresmen beberapa tahun kemudian oleh suatu provider SAP Oracle. dan sekarang harus berkembang terus. Nah, oleh karena itu kita memang kemudian terus mensosialasikan seperti ERP ini, UDU ini juga. Dan ini tadi PRnya masih banyak. Tadi saya katakan sudah ya. Jadi bagaimana SKKNI ini harus ada. Karena harus standar. Jangan sampai nanti, karena katakanlah dalam tanda petik quote unquote gratis, terus kemudian tahu-tahu mereka implementasi saja, saya bisa gitu ya. Padahal semua itu membutuhkan juga metodologi gitu ya. Jadi harus ada standarisasi juga. Itu penting. Karena jangan sampai dari kasus-kasus implementasi juga banyak kemudian, mohon maaf, ada beberapa implementor yang kemudian kurang capable gitu ya. Karena tahu-tahunya maaf, pokoknya gratis saja lah gitu. Dicoba, diambil duit misalkan gitu. Terus ditinggal. Nah, konsumennya kasihan itu ya. Karena belum selesai, belum di situ ya. Yang terjadi adalah ya biasanya manggil yang lain itu sebenarnya cuci piring gitu ya. Cuci-cuci yang piring, yang kemalin lah, kira-kira gitu. Nah, sehingga kemudian yang disalahkan adalah UDU-nya. Sebenarnya bukan, teknologinya UDU-nya juga salah. Dan kalau kita lihat critical success factor, mau kita pakai ORAC, pakai ESAP, itu hanya faktor yang ke-13. Faktor yang pertama itu component management dan process re-engineering. Itu. Itu penting ya. Jadi mau pakai ORAC dan sebagainya bisa gagal juga. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, dan kalau Anda memiliki mahasiswa, tadi saya lihat di sini untuk supply chain, itu bagus. Silahkan aja pakai UDU itu tersebut. Supply chain memang cocok. Kalau kita hanya bicara konsep ke supply chain, itu saya pikir kurang membumi. Kalau dengan ada UDU, itu sangat bisa, orang bisa transaksi. Dan ini pengalaman di Pancasila seperti itu. Orang itu jadi ngerti. Paham. Karena kalau ngajarin teori, itu disimpan di soft memory. Itu paling mahasiswa setelah kuliah lupa. Tapi kalau sudah praktek, dia akan ingat terus. Itu. Dari saya itu aja. Makasih, Pak. Baik. Baik. Mungkin sudah menjawab ya, Mbak Lona. Ya, sudah, Pak. Ya, sudah. Mungkin sebagai pelengkap ya bahwa memang betul ya, introduksi dari ERP system sebagai bagian dari media digitalisasi UMKM, itu memang harus mendapat support dari semua kalangan ya. Termasuk dari kalangan akademisi. Nah, oleh karena itu kami di sini sekarang memfasilitasi itu. Ya, bahkan kami dengan laboratorium ERP ya, ERP center yang kami miliki di Universitas Pancasila, kita melakukan proses pendidikan ERP ini. Ya, bahkan sekarang kita arahkan ke pelatihan dan sudah juga berjalan sertifikasi dari skema analis ERP ya. Itu merupakan bagian dari introduksi ya, dan juga sosialisasi dari ERP system ini. Dan kita harapkan juga nanti penelitian dari para mahasiswa, para dosen, juga bisa mengambil objek penelitiannya di UMKM atau IKM ya, industri kecil dan menengah. Dan mudah-mudahan ke depan tadi rate, apa namanya, UMKM yang go digital ya dari 13% bisa beranjak naik ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Lona. Selanjutnya kita ke penanya di kolom chat, tadi sudah masuk di list saya, dari Bapak Hengki Onggo Warsito. Pertanyaannya adalah, biasanya UKM yang sedang tumbuh dan mengalami masalah dengan transaksi yang tinggi, mempunyai keinginan untuk adopsi ERP. Namun selalu ada pertanyaan, apakah ada jaminannya nanti data dan proses bisnis mereka tetap aman, security ya, tetap aman dari kompetitor mereka. Sementara itu bagi UKM yang masih baru, perlu diyakinkan bahwa best practice dari UKM di industri yang sama bisa bermanfaat bagi mereka. Bagaimana mengkomunikasikan ini baik bagi UKM yang baru maupun yang sudah sukses? Mungkin lebih ke data security ya. Bagaimana nih? Apakah Pak Agung atau Narasumber yang lain dulu menjawab? Mas Junan atau? Silahkan Mas Junan. Mas Junan dulu ya. Lebih ke teknikal ya Pak. Oke. Saya kalau yang ditanya bagaimana cara meyakinkan, ini mungkin saya nggak bisa jawab nih. Saya coba jawab yang masalah data security-nya aja ya. Untuk data security Odu itu, itu kita bisa lihat di website-nya Odu, itu ada page security. Mungkin saya bisa sambil buka juga. Nah, yang pasti kalau kita taruh data itu di server, mungkin baru kita perhatikan security-nya. Tapi kalau kita taruh itu di lokal kita sendiri, menurut saya itu kita nggak perlu khawatir. Mungkin maksudnya ini kalau ditaruh di server mungkin ya. Nah, pertama dia ada dua security. Pertama dari sisi aplikasi, kedua dari sisi database. Saya sambil share screen ya. Nah, di sini ada page tentang Odu security. Nah, ini kalau kita taruh data di Odu cloud, atau di Odu.com, atau di Odu.sh, itu dia punya security sendiri. Jadi, sorry, berarti ada tiga security. Pertama dari sisi aplikasi, kedua dari sisi database, ketiga dari sisi server. Nah, ini dari sisi server. Jadi servernya Odu sendiri, dia punya backup atau disaster recovery. Nah, ini dari sisi availability-nya ya. Intinya datanya dia bisa diakses terus-menerus. Dan dia punya mekanisme backup dan disaster recovery sendiri. Kemudian dari untuk keamanan database, itu dia punya database dia dedicated. Jadi dia nggak sharing database dengan customer yang lain. Terus dari password security. Nah, password itu, ini yang diencrypt sama database. Jadi ketika kita akses database, kita nggak bisa ngelihat password semua user. Jadi ketika dia restore database, itu langsung diencrypt. Jadi dia nggak bisa ditarik dari database. Kemudian untuk access right ya. Access right itu kita bisa ngatur setiap user itu punya aksesnya apa aja. Nah, ini yang di level aplikasi. Ya, terus ada dari sistem, ada dari sisi physical security. Ini bisa dibaca semua di bagian security. intinya sih kalau dari pengalaman saya, Odu belum pernah ada masalah security. Jadi itu balik lagi ke infrastrukturnya. karena kemungkinan-kemungkinan fraud itu terjadi karena misalnya user error atau user yang memberikan passwordnya ke orang lain atau dia lupa lockout dari satu komputer atau dipakai man in the middle dari hackers. Nah, itu baru kemungkinan yang nggak bisa dihindari. Seperti itu. Silakan Pak Agung untuk menambahkan, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Tadi ya persis sama lah. Jadi artinya kalau tidak ada jaminan lah. Jaminan kemungkinan. Kalau secara security tidak ada jaminan 100%. Itu bahwa tidak bisa keluar. Tapi ngatakan ya mungkin 99-99 lah kira-kira gitu. Jadi selama... Selama... Pakai nyansir di lokal, sebelah kan tadi aman. Bahkan server pun juga sudah aman. SASS itu sudah aman. Pakai digital OSINT pun ini relatif aman lah. Dibandingkan... Sekarang kita harus bandingkannya dengan pakai laptop dan sebagainya. Kalau pakai laptop itu bahkan jauh lebih gak aman. Karena mereka punya SLA lah. Standar level measurement. Itu tambahan dari saya saja. Terima kasih. Baik. Mungkin ada tambahan dari Mas Jaesa tentang data security ini. Ada, silakan Mas. Apa sih belum ada masalah sih. Berkaitan data security. Jadi aman-aman aja. Mungkin saya mau nambahin dari mana. Bagaimana ya. Bagaimana meyakinkan UKM ya. Untuk menggunakan ini. Pertanyaannya juga kan salah-salahnya. Ambulnya mati satu apa namanya? Berkait UKM yang masih baru perlu diyakinkan bahwa best practice dari UKM ya. Tadi mungkin saya bantu. Order sisi bisnis sih udah jelas harga ya. Paling menentukan segalanya. Kalau harganya affordable atau murah kan pasti kan kita pilih yang pakai itu. Misalnya perbandingan compare harga 100 juta sama 10 juta bisnis. Kita mau pakai yang mana nih buat sistem kita. Pasti kita milih 10 juta dong. Dengan harga tersebut murah terus sesuai dengan request kita yang awal basic ya pasti perusahaan kita memakainya. Nah itu jadi salah satu cara meyakinkan bagaimana UKM pakai O2 atau sistem di dalam bisnis mereka. Seperti itu sih. Oke baik terima kasih Mas Gainan atas tambahannya. Oke saya berikan kesempatan berikutnya untuk penanya dari Zoom ya Zoom meeting. Silahkan jika ingin menyampaikan langsung pertanyaannya raise hand atau unmute mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Sambil nunggu. Sambil nunggu ya. Pak Agung masih ada pertanyaan dari list kolom chat ya. Oke ya betul. Masih banyak. Betul betul. Silahkan silahkan. Oke sambil nunggu yang bertanya langsung saya bacakan lagi list pertanyaan ya. Selanjutnya yaitu dari Mbak Muri ya. Dari Ibu Muri. Pertanyaannya adalah apakah ada batasan minimal cakupan proses bisnis atau skala usaha untuk dapat mengimplementasikan O2? Silahkan Bapak-Bapak Narasumber siapa dulu yang menjawab ini. Batasan skala bisnis atau cakupan proses bisnisnya. Oke. Terima kasih Mbak Muri. Pertanyaannya mungkin terlalu global. Karena spektrum UMKM itu sangat besar ya. Mikro sampai kecil menengah gitu ya. Jadi mungkin kita mau spesifik saja. Anda mau yang Anda maksud kecil itu seperti apa atau mikro seperti apa kira-kira gitu. Tentunya ya kalau misalkan ya kecil-kecil sekali lah yang mikro itu challenging lah. Itu challenging buat development untuk kita untuk bisnis segitu juga. Kalau misalkan kalau mau juaraan online, itu akan lebih baik pakai sales dulu. Bagusnya U2 ini tidak harus semua bisa jalan. Ya. Dia kemudian modular. Ya itu beda dengan ERP proprietor yang lain. Dia biasanya satu bagian langsung nyambung besar gitu. Jadi kita mau nyambungin sales dulu? Bilih. Salesnya di sales dulu? Boleh. Biasanya memang adalah di sales dulu. Nah sales dulu ini kan tentunya ada dua ya mungkin gitu. Ada UMKM yang ada point of salesnya. Point of sales kalau kita beli sesuatu itu ada bagian kasirnya lah kira-kira gitu. Itu point of sales. Tapi ada juga ada UMKM yang nggak ada point of salesnya jual langsung, kirim langsung. Nah begitu nanti ada order barang dia kemudian lupa. Ini yang mana? Kadang-kadang kekirim dua kali atau ketakeh dua kali ya. Atau kebayar dua kali dan seterusnya. Jadi itu sangat apa ya sangat. Prinsipnya modular lah. Prinsipnya modular. Tergantung dari kebutuhannya lah. Itu yang paling bagus seperti itu. Ya. Cuman yang kemudian akan tambahin dikit ya. Dari pengalaman saya mendampingi UMKM ini yang menarik buat saya. Mereka itu adalah orang-orang yang ulet. Benar-benar ulet. Ya. Dan yang menarik buat mereka. Ini yang harus di tagline kita. Itu dijudulkan. Itu kan ada namanya sustainability. Dari pengalaman saya misalkan contohnya gini. Ada suatu teman saya. Kemudian dia di pasar keramat jati gitu ya. Terus kemudian dia usah terus gitu. Jualan buah itu. Bagus jalan gitu ya. Tapi terus kemudian nyetor ke bank gitu ya. Udah dikasihkan. Percaya aja sama karyawannya. Satu hari dua hari percaya itu. Tapi lama-lama terakhir itu nggak tahunya apa. Karyawannya itu tidak mentorkan uang di bank. Nah ini kan fungsi rekonsel kan seperti ya. Akhirnya ditagih sama bank. Itu satu gitu ya. Nah terus kemudian ada kasus lagi yang lain. Dia itu distributor sembako keliling. Ini masalah cashless society. Dia biasanya mensuplai barang-barang ke desa-desa gitu ya. Itu sama sopir. Dan biasanya warung-warung kecil dan sebagainya itu juga nggak mau bentuknya tunai, nggak cashless gitu. Jadi dikumpulkan tuh. Terus sorenya kemudian dikumpulkan ke dia, teman saya itu. Terus kemudian habis itu setahun dua tahun berjalan. Bukan bagus, dipercaya. Tapi pada tahun ketiga itu ternyata sore-sorenya itu sopirnya nggak balik. Kenapa? Ditelepon nggak jalan. Ternyata ya lari. Lari ngelarikan duitnya. Nah kira-kira gitu. Nah ini artinya apa? Ada suatu siklus dalam UMKM itu kadang-kadang mereka terus akhirnya turun lagi. Tidak naik terus. Itu namanya tidak naik kelasnya seperti itu. Kasian. Karena sesuatu tadi mestinya dia bisa naik terus. Nah tapi biasanya UMKM itu kemudian gini, ya sudah lah itu kan ya resiko belajar, kira-kira gitu. Nah itu, terus-terusan gitu. UMKM itu hebat-hebat. Dan saya seringkali fantastis tuh. Kadang-kadang merhitung omsetnya besar-besar. Fantastis ya, gede banget ya gitu. Dan kadang-kadang kita sayang juga, kok nggak disiapin sistemnya gitu. Jadi saya harapkan kita bisa bersama-sama untuk mencapai suatu sistem, dimana sehingga UMKM itu bisa lebih survive, terus kemudian bisa naik kelas ya, bisa maju terus kira-kira gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ada tambahan dari Mas Junan sama Mas Desa, silakan. Kalau dari saya sih, kalau kita punya bisnis, terus kita sudah mulai masuk ke fase kita mau evaluasi bisnis kita, dalam artian kita mau lihat transaksi kita ada berapa, terus kita mau lihat cost kita berapa dikeluarkan dibandingkan dengan revenue-nya, nanti kan kelihatan ada margin-nya berapa. Nah, di situ kita bisa analisa, sebenarnya bisnis kita tuh profitable atau nggak, terus growth-nya gimana dari bulan pertama sampai bulan sekarang seperti apa. Nah, ketika kita sudah masuk ke fase ingin menganalisa tersebut, baru kita membutuhkan ERP. tapi kalau kita punya bisnis pribadi, kita cuma ya kalau laku jualan Alhamdulillah, kalau nggak ya nggak apa-apa, terus tabungannya kita digabung dengan tabungan pribadi, kalaupun nggak ke itu nggak masalah, yang penting kita bisa cash-nya lancar, ya kalau gitu kita masih belum butuh sistem. Artinya ya mungkin ada bisnis-bisnis yang mereka masih fokus di fase mencari customer gitu, atau masih pivoting, ya memang pada fase itu mereka belum butuh sistem informasi, tapi ketika mereka sudah di fase ingin growth, ya itu baru sudah waktunya mereka menggunakan sistem informasi. Silahkan Pak Gamah. Ya baik, Mas Desa apakah ada tambahan? Mungkin apa namanya, kapan nih mulai migrasi ke sistem ERP ODO ini? ketika dirasakan apakah misalnya volume transaksinya sudah sedemikian tinggi, sehingga apa namanya butuh otomatisasi, atau bagaimana tuh, Mas Desa? Ya, wujud sih saya mungkin sama Mas Junan sama Pak Alung, tergantung volume-nya juga, kemudian sama jumlah transaksinya juga. Kalau memang kecil ya mungkin belum dulu, dan sesuai juga dengan budgetnya kan. Tapi kalau misalkan sudah mulai banyak, dan mulai membutuhkan database yang besar, nah itu menurut saya sih sudah saatnya. Apalagi kan disini budgetnya juga, untuk itu kan based on request juga, sesuai dengan modul juga tadi. Kalau memang masih kecil ya nggak perlu pakai modul yang ribet-ribet, yang gampang aja Pak. Jadi gimana? Duit masuk, duit keluar, income outcome gitu. Duit keluar, apa namanya profitnya, HPP-nya berapa, mungkin bisa pakai. Dan itu budgetnya kan rendah, nggak masalah sih. Kalau memang, kalau saya, kebetulan kan di bisnis, di bisnis saya ini membutuhkan database mitra, mitranya hingga sampai 85 orang. Kan nggak tahu juga ke depannya, tahun berikutnya, dua tahun berikutnya, mitranya semakin banyak lagi, ya kita harus persiapkan dari sekarang gitu. Menurut saya mungkin sih segitu. Oke baik. Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati ya. Sekarang saya akan lanjutkan ke penanya yang, mungkin bisa langsung bertanya disini ya, dengan fitur raise hand. Apakah ada Bapak Ibu, silahkan. Silahkan di unmute mikrofonnya. Baik, jika tidak ada sambil menunggu ya, saya bacakan lagi pertanyaan lewat kolom chat. Dari Ibu Fitri Rahmawati ya, MSI. Beliau bertanya, apakah di masa pandemi, UKM sudah diperbolehkan ekspor dalam negeri, ataupun di luar negeri? Maaf, ini mungkin nanti bisa di... Maaf ya, saya hold dulu pertanyaan yang ini ya. Mungkin pertanyaannya gini, walaupun out of topic ya. Walaupun out of topic ya. Tapi mungkin pertanyaannya gini, apa salah satu solusi dari ekspor digital? Ya, itu bisa juga. Permasaran digital ya Pak? Maksudkan digital, Anda bisa buat website. Kalau depan Anda buat, ada gambarnya, ada produknya. Karena Anda bisa diakses, semua bisa diakses. Dan itu Udu punya. Di situ juga bisa Anda langsung mengintegrasikan dengan sales order, request for protection, proposal, dan sebagainya. Bisa lebih cepat lagi. Dan saya yakin itu banyak. Karena memang produk-produk kita, itu sangat bagus-bagus. Kita nggak kalah produk-produk. Produk-produk itu sangat bagus. Cuma kemudian kita harus sekarang diselaraskan dengan teknologi informasi yang sangat cepat itu. Ya mungkin kira-kira gitu. Anggapan saya dengan Ibu tersebut. Mungkin dari Mas Denon atau Mas Desa, ini triks dan tips ya untuk pemasaran digital di era pandemi ini bagi UMKM. Apakah mungkin ada insight yang bisa di-share? Silahkan. Siapa? Mau Mas Desa dulu? Boleh, silahkan. Boleh. Mungkin ya, sangat jelas ya di masa pandemi ini, digital solusi-solusi nya. Dan kalau memang dari perusahaan saya, misalkan contoh dari marketing ya, dari penjualan ya, selebaran player sama brosur aja tuh biayanya lebih tinggi ketimbang promo lewat online atau website. Dan itu lebih efektif lewat website penjualannya. Instagram, Facebook, atau sosmed yang lainnya. Ketimbang brosur bos yang ditempel temel di bagian-bagian di pinggir jalan. Biasanya tuh kertasnya langsung dibuang aja gitu. Tapi kalau misalnya di website atau online, apalagi testimoni atau like-nya banyak atau komentarnya banyak, itu pasti dilihat dan produknya itu lebih cepat laku gitu. Lebih banyak komentar dan itu salah satu solusi di masa pandemi ini justru makin digalakkan marketing lewat online. Mungkin dari saya sih itu tambahannya. Terima kasih. Ada tambahan Mas Jenan? Dari saya mungkin sudah terjawab semua, Pak. Oke, Pak. Nanti saya cukup saja. Baik ya, mungkin sedikit menginspirasi nih kepada penanya ya, Ibu Fitri bahwa betul ya, marketing digital ini sekarang sudah menurut saya sudah sangat familiar ya. Bahkan sebagai contoh webinar kita kali ini dalam tempoh empat hari ya, kita publikasikan ya, kita marketingkan gitu. Jadi dengan menggunakan digital marketing ya, dengan menggunakan media sosial saja, kita bisa kalau nggak salah itu hampir 400 ya, peserta dari webinar ini. Tetapi kita batasi 100, dan sisanya bisa mengakses YouTube live streaming. Jadi kita manfaatkan, kita semua untuk go digital ya. Baik. Apakah ada penanya yang ingin langsung lewat Zoom meeting ini? Silahkan. Tadi saya melihat beberapa pelaku UMKM sudah join ya di Zoom meeting ini. Silahkan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu saya bacakan lagi list pertanyaan dari kolom chat ya, Bapak Ibu. Atau dari YouTube live streaming dulu ya. Ini ada yang masuk. Dari... Nah ini dari mahasiswa lagi. Atau sebentar. Dari Pak Tigor Gabriel, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin bertanya. Apakah kesulitan dari penerapan digitalisasi bagi UMKM? Mungkin sudah disinggung ya sebelumnya ya. Tapi kalau mau dipertajam lagi oleh para narasumber silahkan. Apakah kesulitan dari penerapan digitalisasi UMKM? Ya, sempitnya itu sudah tadi ya. Kita sudah bahas bersama ya. Baik. Kita ke pertanyaan di kolom chat dari Ibu Sarah Hanifah. Pertanyaannya adalah, untuk laporan keuangan sendiri, desain dokumen dibuat langsung dari ODO? Atau bisa kita ubah desainnya? Silahkan. Narasumber siapa dulu? Oke, ini menarik. Tapi secara teknis nanti Mas Junan bisa lebih detail. Jadi UDO ini terkustomisasi dengan baik. Jadi pastinya nanti laporan keuangan karena terintegrasi dari UDO-nya. dan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan formatnya atau bentuknya. Cuman harus hati-hati. Biasanya mereka juga ada standar. Dan itu kan pusatnya di luar ya. Tapi di Indonesia sudah banyak itu. Elementar-elementar yang kemudian menstandarisasi sesuai dengan format Indonesia. Jadi prinsipnya adalah kustomisasi sudah bagus lah. Silahkan Mas Junan kalau detailnya. Baik. Ya memang kita bisa di ODO ini kita bebas mau membuat seperti apapun selama itu masih dalam konteks based practice. Nah dalam pertanyaan ini kan masalah laporan keuangan ya. Nah yang pasti setiap perusahaan pasti punya format-format laporan keuangan yang berbeda-beda. Nah saya mau share sedikit tentang laporan keuangan yang ada di ODO. Nah ini adalah contoh laporan yang ada di ODO ya. Ini saya meng-custom laporan teraca. Ini semuanya sudah dalam bahasa Indonesia. Saya bagi-bagi ada aktifa, ada aktifa lancar. Di sini ada rinciannya. Kemudian di bawahnya ada aktifa tetap. Ada rinciannya juga. Terus ada total aktifannya. Kemudian ada kewajiban dan modal. Ada utang usaha. Ada utang pajak. Kemudian modal. Dan ada total kewajiban dan modal. Nah ini sudah disesuaikan dengan model teraca pada umumnya. Kemudian untuk laba rugi saya juga sudah menyesuaikan. Ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan saya sendiri. Nah ini kita bisa lihat ada pendapatan. dari penjualan. Totalnya berapa. Kemudian ada HPP saya bagi lagi. Jadi untuk beban itu saya pisah antara HPP dengan biaya tidak langsung. Nanti dari pendapatan HPP ketemu laba kotor. Kemudian ada pendapatan lain-lain. Kemudian biaya tidak langsung dan rinciannya. Baru terakhir ketemu EBITDA. Pendapatan sebelum depresiasi dan pajak. Kemudian dikurangi depresiasi dan pajak. Baru ketemu laba bersihnya sekian. Nah ini bisa dikonfigurasi sendiri di menu. Dalam O2 ada namanya menu accounting report. Kita bisa bikin meraca seperti apa isi-isinya. Komponen seperti apa. Terus laba rugi isinya seperti apa. Seperti itu. Dan ini gak cuma dua laporan itu aja. Ini juga laporan-laporan lain. Seperti misalnya kayak laporan aging. Laporan aging kita bisa lihat nanti aging-aging. Pihutang-pihutang kita. Kemudian ada general ledger. Dan cashflow. Itu semua bisa dibuat. Seperti itu. Silahkan Pak Dapak. Baik. Terima kasih ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ini ada satu tambahan pertanyaan lagi dari YouTube streaming. Dari mahasiswa teknik industri FTUP ya. Kebetulan mahasiswa kita. Ini bagaimana cara membuat notifikasi approval pada O2? Mungkin Mas Junan kali ya. Ini pertanyaannya sangat disini. Tapi gak apa-apa lah. Tapi itu nanti. Itu materi kuliah salah satunya. Jadi saya sambilkan sebelum teknis tuh gini dulu deh. Buat para mahasiswa, O2 ini menarik. Ada tiga pilar menurut saya. Yang harus kita kolaborasikan ya. Satu adalah bisnis proses. Itu biasanya yang berkebuatan teknik industri maupun sistem informasi. Terus yang kedua tentunya komputer sendiri. Itu biasanya orang teknik informatika dan sebagainya. Programming dan sebagainya. Karena namanya kemudian teknikal. Biasanya dibagi menjadi bisnis and teknikal. Fungsional and teknikal. Nah, satu lagi yang menarik. Saya gak tahu. Jangan salah saya selalu mengajak pakar akademi. Itu adalah orang akutansi. Ini menarik. Karena ujung-ujungnya adalah akutansi. Nah, biasanya akutansi ini pendekatannya perlu saya sampaikan. Biasanya yang dipakai sekerek akurat dan sebagainya itu bukan ERP. Itu sistem informasi akutansi. Basicnya adalah akutansi. ERP itu lebih terintegrasi. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu periode tertentu untuk belajar. Nah, tiga-tiganya ada ini. Nah, harus ada tiga. Biasanya teknik industri tahu bisnis proses gitu ya. Tapi detailnya dia gak tahu gitu ya. Cara teknikalnya. Tapi orang komputernya kadang-kadang gak tahu bisnis prosesnya. Tahu-tahu di programming, di coding, di semua. Akhirnya gak standar juga. Ya. Akutansi tahu ini cuma create jurnal, jurnal sebagainya. Nah, tapi dapatnya dari mana prosesnya seperti apa dia gak ada kurang. Nah, ini mungkin tiga-tiganya itu perlu disinkronisasi. Ya. Nah, pertanyaan tadi termasuk teknikal tadi. Tapi pada prinsipnya, Anda dari pengalaman saya mengajarin. Saya sudah cukup mengajarin Oracle, SAP, dan kemudian akhir ini. Ini UI-nya, UI interface-nya UDU itu sangat bagus. Ada yang pernah satu universitas, itu dulu pakai Oracle, terus kemudian ya karena trouble dan sebagainya, belajarnya juga lama, menghadapi trialnya juga lama gitu ya. Itu sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, kemudian kita ganti UDU seneng. Banyak yang pakai, kemudian Navision itu juga sekarang pakai. Itu juga seneng. Sekali yang saya nambahin, tadi ada pertanyaan dari Ibu, Siapa ya? Sekarang ada nyambung di sini. Ada Bu Nova ya dari UNKRIS tadi ya. Jadi perlu saya sampaikan, kita komitmen untuk menjembatani Pak Cilak itu dengan akademis, dengan praktisi. Oleh karena itu, saya di IRP Center bersama dosen-dosen industri, Pak Gama, dan seterusnya, itu adalah membuat lab ini. Dan ini adalah setiga kali ya. Kita harapkan setahun sekali. Setahun sekali itu ada. Dulu tiga tahun yang lalu sudah ada, tahun kemarin. Waktu itu malah seminar offline. Langsung on-site. Nah kebetulan karena sekarang pandemi kita jalankan. Dan saya berharap juga komunitas UDU banyak juga nanti akan berbagi, bisa seperti ini. Sehingga kita bisa langsung bisa bertemu ya. Training-training juga kita mengadakan ya. Silahkan aja mungkin datang di Pantasila ya, bisa menghubungi Pak Gama dan seterusnya. Bisa juga di, yang di tempat juga ada. Silahkan aja juga. Banyaklah kira-kira gitu. Jadi mana yang lebih cocok buat Anda semuanya. Intinya adalah kita bisa berkolaborasi, bersinergi. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin tadi yang teknikal, masalahnya yang teknikal tadi gimana Mas Denan? Membuat notifikasi approval seperti apa itu ya? Itu yang pasti custom sih kalau di Odu sih. Karena beberapa pendukuman ada yang ada approval-nya. Tapi kalau kita mau lebih dari itu, itu harus di custom. Nanti kalau custom, urusannya panjang lagi Pak. Kalau dibahas di sini. Jadi solusinya customisasi ya. Termasuk di dalam itu ya, develop dari modulnya gitu ya? Iya, kita kan customisasi pada, apa, kita nggak bikin modul baru. Jadi kita custom dari modul yang udah ada. Misalnya di Odu kan sudah ada purchase order. Purchase order itu kita mau ada approval yang bertingkat. Nah itu kita custom dari modul yang udah ada di Odu. Itu kira-kira persyaratannya atau requirement untuk bisa mengembangkan customisasi? Atau apakah harus bisa bahasa Python misalnya gitu? Iya, kalau custom dia harus... Python. Karena dia pakai framework. Jadi kita cukup menguasai Python-nya aja. Kita tinggal panggil bahasa-bahasa framework-nya aja. Nah itu source code-nya sudah tersedia di versi komunitas ya? Sudah ada ya? Sudah, sudah ada. Oke, baik. Baik, jadi untuk penanya tadi Thomas ya, dan juga teman-teman mahasiswa dari manapun Anda berasal. Jika ingin meng-customize atau mendevelop modul Odu ya, Anda perlu menguasai dulu bahasa pemogaman Python. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Muhsin ya. Apakah ada training IRP Odu? Kemudian jika ada di mana dan berapa biayanya? Wah ini bisa sekeren Thomas ini untuk Arkana ya. Mungkin ke Mas Jena, silahkan. Iya mungkin kalau boleh saya screen yang ada di website Arkana aja ya. Oke boleh, silahkan. Jadi, nah di website Arkana, arkana.id itu nanti ada page training. Ini kelas yang dibuka di Arkana itu ada dua kelas. Pertama adalah yang technical, yang tadi untuk mendevelop custom atau untuk mendevelop modul atau custom this process yang ada. Yang kedua adalah kelas functional. Nah kelas functional ini fokusnya untuk how to use Odu dan how to implement Odu. Jadi untuk user Odu atau untuk implementer Odu. Nah di sini ada harganya juga dan kita biasanya buka tiap bulan. Kedua kelas ini kita buka tiap bulan. Yang training ini sudah sampai batch 18, yang functional sudah sampai batch 7. Jadi silahkan apabila ada yang tertarik untuk mengikuti kelas dari Arkana, bisa langsung bertanya di WhatsApp yang ada di website-nya. Ya mungkin saya caratan aja. Jadi supaya nggak promosi langsung ke Arkana gitu. Tapi Arkana salah satu. Jadi salah satunya juga Arkana gitu. Anda juga bisa cari yang di tempat lain juga ada kira-kira gitu. Cuma YouTube ya tentunya YouTube free ya tapi nggak terstruktur ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan tadi. Tentunya ada yang Arkana tadi itu sangat bagus juga gitu ya. Masih banyak ya karena nanti ada Googling aja di Googling cukup banyak untuk intinya. Jadi untuk para UMKM juga mungkin kalau dari sisi affordability-nya jika memang memerlukan yang gratisannya gitu ya, pasti banyak jalannya lah ya. When there is a wheel, there is a way gitu. Ya betul. Dan kemudian yang jadi menarik adalah langsung bisa dipraktekkan kan. Kalau di proprietary kan kita harus download dan berbayar dulu dan sebagainya. Ini kan langsung bisa dipraktekkan. Untuk install yang proprietary itu nggak gampang, karena dia bisa seharian biasanya installnya. Nah ini tuh cepat sekali dan web-based gitu ya. Web-based. Ya silahkan aja Anda pilih. sesuai dengan user kebutuhannya gimana. Baik. Oke. Saya berikan kesempatan lagi kepada para peserta Zoom meeting ini. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silahkan di-unmute microphone-nya. Saya lihat dari list itu banyak ya pelaku UMKM. Banyak. Tadi saya lihat dari, kita kan juga siapa yang luar biasa juga dari apa. Tadi saya lihat dari Amen dan kemudian dari UMKM, karena ada Bure Gita tadi. Ya itu senior-senior UMKM semua itu ekspor dan sebagainya. Jadi selamat datang juga. Kita sharek lah, kita bisa saling bersinergi lah. Ya dan memang ini kalau di UMKM sendiri memang sangat besar juga ya. Sebenarnya mereka juga bisa saling mengisilah kira-kira gitu. Ini tadi ada pertanyaan Tung ya. Tolong di-share telegram komunitas UDU ya. Mungkin Pak Mas Junan bisa share itu. Jadi apa sih namanya link-nya itu di-sharing di situ? Saya kebetulan nggak ini? Ada yang tanya? Saya kirim link chatnya. Ah chat aja tuh. Boleh ya Mas? Ini ada sekitar berapa Mas Junan? 2.300 ya? 2.300. Iya 2.300. 2.300 itu. Wah itu mulai dari Master Sema, sampai kemudian ada yang baru nyoba, mahasiswa, user juga ada gitu ya. Campur di situ lah. Silahkan nanti di-share di situ juga. Nah untuk informasi juga ini menarik ya. Juga di UDU Pusat sedang ada ini kan Mas Junan, ada apa itu? UDU Experience. Jadi UDU Pusat itu sedang ada konferensi internasional. Nanti pertengahan September. 31 September. 31 September ya? 31 September ya. Jadi itu terbuka, menariknya dengan kontak apa, kita bisa pakai Zoom juga ya, kalau ngeluk-ngeliru ya? Ya. Mungkin bisa juga. Ini menarik lagi ada pertanyaan langsung aja itu, mungkin dari Mas... Di chatnya itu, Zoom. Dari... Baik. Oke dari Pak, ini Healthy Presity ya Pak ya? Iya. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Healthy Prasetyo MT. Saya ingin menanyakan apakah sistem ODO ini beresiko terhadap hacker atau pencurian data? Ya mungkin terkait dengan pertanyaan yang awal atau yang kedua tadi ya. Silahkan para narasumber. Tentang keamanan data ya. Tentang keamanan data ya. Tentang keamanan data ya. Dia mereka, hacker itu ngambil dari servernya langsung. Nah, makanya server itu menjadi krusial, sehingga itu mencegah dari pencurian data yang langsung ke server. Nah, pembelian server ini kan kembali ke user masing-masing. Mau dia simpen servernya dia di komputer rumah dia sendiri, kalau dia nggak mau diakses sama orang lain itu lebih aman. Tapi kan nggak bisa di-share penggunaan ODO-nya dengan user yang lain. Atau dia pakai di server, di provider server misalnya di Indonesia ada kayak misalnya cloud kilat, atau ada bisnet. Nah, itu preferensi dari masing-masing orang. Atau ditaruh di luar negeri, misalnya di digital share yang tadi Pak Agung udah sebut. Atau di AWS, atau di Google Cloud. Semua itu adalah opsi-opsi untuk menyimpan data. Nah, balik lagi, semua data itu, semua server itu, mereka punya mekanisme security masing-masing, dan itu yang harus kita evaluasi. Yang sampai kita menaruh di server yang ternyata, contohnya mereka sharing. Jadi, kayak yang tadi Udo bilang, kalau kita naruh data di Udo.com, itu kan server punya Udo, dia bilang dia nggak sharing datanya dengan user lain. Dia nggak sharing OS-nya. OS-nya dia nggak sharing dengan user lain. Nah, itu lebih menambah keamanan dari datanya. Nah, mungkin yang kita bahas dari sisi aplikasi ya. Nah, dari sisi aplikasi itu, Udo kan dia punya mekanisme login. Nah, login itu menggunakan password. Untuk kita bisa masuk itu, kita dikasih akses right, sehingga satu user nggak bisa mengakses data yang ada di user lain. Jadi, dari sisi aplikasi itu sudah dijaga dari akses right, kemudian dari sisi database, data password itu diencrypt oleh database PostgreSQL-nya, dan di luar dari itu kembali ke security dari PostgreSQL-nya itu sendiri. Kemudian dari sisi server yang tadi saya sampaikan di awal. Oke. Baik. Tadi mohon maaf saya memanggil Bapak ya. Tadi penanya, maaf Ibu healthy, Pak Setia mohon maaf. Apakah sudah menjawab Ibu? Kalau mau ditambahkan mungkin silahkan. Terima kasih, Pak. Ya. Halo ya, terima kasih, Pak. Silahkan Ibu. Karena kan gini, saya khawatirnya begini, ketika kita menggunakan UDU memang betul, kan nanti mungkin dikasih user dengan password-nya tersendiri gitu kan. Tetapi ada kekhawatiran saya, karena sekarang ini sangat banyak hacker-hacker yang misalnya nih, contoh ya, menghacker info apa namanya, informasi data. Misalnya nih, ada SMS-SMS misalnya bantuan dana, katanya lah yang dari mana-mana itu kan gitu. Jadi saya khawatir misalnya nih, kita punya database-database customer misalnya. Nah, kemudian itu bisa di-hacker dan itu nanti jadi disalahgunakan gitu. Itu yang saya khawatirkan gitu, Pak. Apakah UDU itu seperti itu gitu kan, mana tahu kan. Itu kan termasuk nanti UDU ini kan ada data-data customer kan, berarti nantinya ya. Betul. Betul sekali. Karena saya lihat kayak contoh nih ya, misalnya teman-teman saya banyak mengeluh, dia pernah mengambil pinjaman ke sebuah bank gitu kan. Nah, saya tidak tahu apakah bank itu membocorkan semua informasi data si customer tadi sehingga dia banyak sekali dapat SMS-SMS bantuan dana lah dari kooperasi lah dari mana-mana gitu loh, Pak. Itu yang saya tanyakan gitu loh, Pak. Bagaimana cara mengatasinya seandainya terjadi. Karena kan saya bukan tidak percaya pada UDU-nya, sama seperti si customer tadi teman saya tidak percaya pada banknya, tapi sepertinya ada kecurian data gitu. Sehingga dia sangat banyak dapat SMS-SMS dari nomor-nomor yang tidak dikenal gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Hilti. Ya, ini menarik, Pak. Menariknya gini, mungkin saya sedikit. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi, maksalah awareness atau kesadaran parasekuriti ini juga menjadi salah satu topik tersendiri di teknologi informasi. Ya. Jadi, ini ada ilmunya sendirilah. Ada ilmunya sendiri. Mulai dari memberikan kesadaran gitu ya. Nah, kemudian cara, misalkan apa itu OTP, apa itu PIN, kan kadang-kadang sekarang aja nggak usah UDU lah misalkan gitu ya. Ada beberapa kasus itu yang penipuan karena aku ngaku OTP-nya langsung dibagi. Oh, itu bukan ini, Pak. Ini bukan, apa, apa, tanggal lahir. Nggak apa-apa, dibagi. Akhirnya dibagi. Akhirnya terjadi penipuan seperti itu, itu banyak juga. Nah, ini memang, ini bagian dari perkembangan teknologi informasi yang harus kita selesaikan bersama. Ya. Teknologi secara umum, informasi. Makanya tadi saya sampaikan, ERP ini jauh lebih aman dibandingkan kalau Anda nanti suatu saat orang UKM hanya bisnis di labnya e-business maupun e-commerce. E-commerce masih agak lebih bagus. Artinya lebih satu tingkat. E-commerce itu kan etalasennya gitu ya. Apalagi saya dalam satu penelitian itu menarik gitu ya. Ketika saya dalam satu Indonesia itu saya cari-cari, saya itu ternyata memang e-business itu, itu sudah sampai pelosok-pelosok. di suatu daerah mana Cilimus atau mana itu sampai Iria dan sebagainya. Saya kaget juga. Tapi selalu kalau saya baca grup-grupnya itu selalu ada penipuan tadi. Oh, jangan beli di sini. Kemarin dia nipu lari dan sebagainya. Nah, itu yang buat saya itu kasihan. Dan pasti dimanfaatkan hal-hal itu. Nah, kemudian harus tersetimasikan dengan baik ya. Nah, tentunya kalau yang tadi ya perangkatnya banyak ya. Nanti perangkatnya banyak itu. Ada bagian Mekonfinfo-nya juga. Ada peraturannya juga. Ada laganya juga. Kalau perbankannya, OJK dan sebagainya. Ya, itu kan harus dilakukan bersama. Tentunya U2 adalah bagian dari itu secara teknis, seperti yang sampaikan Mas Junan tadi. Ya, aman. Tapi bukan berarti 100 persenam. Tidak ada. Ada satu Pameo, ada dalam satu Pameo bahwa kalau kita koneksi internet, apa yang paling aman? Tidak terhubung. Itu saja. Ya, jadi itu malah menarik itu. Jadi kalau kita tidak terhubung, itu malah paling aman. Tapi kan tidak mungkin juga. Nah, kita kalau bisa selesai kasus, Mas. Secara teknis seperti yang sampaikan sama Mas Junan tadi. Atau mungkin bisa di-share ya, Mas Junan, atau mungkin narasumber yang lain. Apakah sejauh ini ya, so far, apakah sudah ada kejadian kasus misalnya server dari Odo dari sebuah perusahaan gitu, itu bocor gitu. Atau misalnya bisa di-hack. Apakah pernah nggak ada kasus seperti itu? Saya belum pernah dengar sih, Pak. Belum pernah dengar. Belum pernah. Karena sebetulnya gini, masalah kebocoran data itu kan tergantung kepada siapa kita memberikan data kita. Kalau tadi kasusnya Ibu Healthy tadi kan berarti temannya dia ngasih data ke pinjaman bank kan. Nah, berarti yang punya data itu adalah si bank itu. Bank itu dia bisa menjual datanya nasabah dia ke siapa saja. Dia bisa dijual itu data itu. Nah, kalau Odo itu, karena dia open source, itu yang kelebihan dari Odo dibandingkan software-software lain yang nggak open source. Jadi kita bisa lihat sendiri di source code-nya Odo, ada nggak kelakuan-kelakuan dari Odo yang dia share informasi usernya dia ke servernya Odo. Nah, itu nggak ada. Jadi kita bisa memastikan. Ya, atau semua orang lah, komunitas kontributor Odo pasti bisa memastikan, atau siapapun yang bisa membaca codingan Odo, bahwa nggak ada tanda-tanda Odo memainkan data dari usernya. Dan kalau udah ada kejadian seperti itu, pasti itu sudah rame dari lama seperti itu. Oke. Baik. Sudah menjawab nggak Ibu Healthy? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari para peserta Zoom meeting? Silahkan. Jika ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu 10 menit lagi ya, kurang lebih. Pak Gama, mungkin bisa di-sharing tentang SKKN ini atau PT Pancasila gitu ya. Mungkin gambar-gambarnya, apalagi tidak lebih. Ada nggak, Pak? Baik, Pak. Sebentar. Baru menurutkan gambaran-gambaran lah. Sama SKKNI kita misalkan seperti itu. Ini kan juga harus kita sampaikan supaya mereka semua itu bisa bersinergi mengambilan. Ya. Baik, saya coba ya share screen ya. Waktu ada Bu Nurli. Mau share screen ya, Bu Nurli? Oke, saya coba share screen di sini. Ya. Baik, Bapak, Ibu. Di sini saya coba share sedikit ya. Sambil menunggu penanya berikutnya. Jadi, di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pancasila, kita sekarang mengembangkan IRP Center ya. IRP Center. yang sementara ini lebih banyak memang... Sebentar. Boleh di-mute dulu, Bapak Ibu. Ini ya beberapa gambar di sini saya share. Jadi, kita implementasi IRP ya. ODO ini kita untuk level dari mulai retail ya, retailer. Kemudian ada wholesaler dan distributor ya, atau supplier. Jadi, kita ingin melihat proses bisnis yang terjadi di ketiga pemain ya, di dalam bisnis atau industri itu. Ini contoh retailernya ya yang kita tampilkan di sini di foto. Jadi, kita menggunakan, tadi yang Pak Agung sudah sampaikan, menggunakan produk-produk barang bekas ya. Di sini kita integrasikan dengan berbagai fasilitas. Ini ada timnya ya. Ada mahasiswa yang jadi asisten. Mohon maaf, ini saya campur gambarnya. Nah, ini contohnya. Di sini ada nanti yang sudah tergambar dengan komputer, printer, dan juga barcode scanner ya. Sebentar, saya coba cari gambarnya. Jadi, di sini kita melatih ya para mahasiswa untuk belajar bagaimana kita memahami proses bisnis ya. Ketiga pemain tadi ya, dari retailer, kemudian supplier, dan juga distributor. Sebentar. Baik, kemudian di sini saya juga ingin sharing tentang sertifikasi kompetensi ya, yang kita miliki. Jadi, laboratorium kita sudah sekaligus menjadi tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi. SKKN-nya sudah resmi dari pemerintah, Pak? Betul, sudah. Resmi itu, Mas. Resmi. Saya penyusunnya itu. Sudah resmi saya penyusunnya. Cuma yang tadi yang jadi masalah. Ya. PR-nya itu baru 4 tahun yang lalu. Artinya buku sudah 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi, dari dulu saya cuma mensosialisasikan terus, karena ini menjadi... Karena mau nggak mau SKKN itu hanya dibajar hal standar. Itu resmi itu. Dan pada waktu itu, ya 4 tahun yang lalu. Itu dari dikti, Pak, ya? Bukan. Kalau SKKN itu dari Kementerian. Kementerian Tenaga Kerja, ya? Ya, semua SKKN itu dari Kementerian. Kalau dari dikti itu KKNI. Nah, sekarang kita... Jadi, KKNI itu menyesuaikan SKKNI dari Kementerian Tenaga Kerja, Mas. Jadi, untuk... Kompetensinya itu yang membuat Kementerian Tenaga Kerja, kemudian dunia pendidikan ini, dia merumuskan, membuat formulanya dalam bentuk KKNI. Jadi, kita KKNI, kurikulum segala macam itu, harus menyesuaikan dengan SKKNI dari dunia industri, ya? Nah, di sini skema sertifikasi kompetensi yang sudah kita kembangkan memang baru satu. Dan kita juga belum paham, ya? Pak, ini baru yang pertama, ya? Di Indonesia. Tetapi, kalau saya cek googling di internet, belum ada, ya? Iya, ini baru pertama, sih, sebetulnya. Baru pertama, ya? Tadi nggak ada. Tapi ini umum, ya? Sistem informasi IRP-nya umum, kan? Bukan UDU, ya? Umum, ya. Nah, gini. Nah, gini. Yang namanya SKKNI, itu selalu ada menamanya minimum standar. Jadi, memang perlu pakai UDU. Kita udah cakupkan gitu. Dan nggak perlu pakai Oracle atau SAP. Dan memang seperti itu. Namanya, kan nggak bisa nanti SKKNI harus pakai Oracle. Wah, nanti jualan Oracle nanti, kan? Iya, betul, betul. Kemudian untuk SAP, kasihan bagi yang lain. Jadi SKKNI ini memang standar. Nah, sehingga di situ mau pakai apa aja boleh. Nah, dalam ini kita pakai di Pancasila itu pakai UDU. Itu mungkin. Itu berarti modelnya kita ada pelatihan yang dulu baru sertifikasi atau sertifikasi itu, Pak? Nah, itu panjang nggak ada ini, ya? Jadi... Harus kuliah di UP dulu. Oh, nggak. Kalau itu nggak. Ya, salah. Tadi beberapa ada pelatihannya juga. Tergantung mau jadi peserta atau mau jadi provider-nya. Kalau jadi peserta, ya mungkin di situ ada nanti bisa dihubungi Pak Gama, gitu ya. Ada proses-prosesnya. Tapi secara umum, semua juga bisa menjalankan ini. Ternyata semua bisa itu maksudnya ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Oke, terus saya penasaran keuntungan dengan memiliki sertifikasi SKKNI di bidang ini itu apa, Pak ya? Maksudnya ketika masuk ke institusi pemerintah, apakah ini menjadi salah satu syarat, gitu? Yang jadi masalah kan gini, ya. Yang jadi masalah gini, kenapa saya ada standar kompetensi di dunia? Ya. Ini bukan hanya di ERP aja. Semua harus terbukti atau metodologi dengan baik bahwa sesuatu itu lulus, kira-kira gitu. Nah, di dunia pun juga seperti itu. Ada beberapa kasus, ya. Ada suatu, katakan waktu itu koki. Koki pinter, dia masak, gitu ya. Suatu saat dikirim ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Waktu itu ke Meksiko. Kemudian kan ditanya, udah lulus semua, gitu kan. Anda koki? Iya. Apa yang menyebutkan Anda koki? Loh, saya bisa. Loh, bisa itu bukan berarti Anda diakui oleh negara, gitu. Nah, sehingga disitulah kemudian perlunya LASK KNI tersebut. Ada modul-modul standarnya, apa yang dilakukan, ada item kompetensi, dan sebagainya. Nah, itu namanya kemudian nama BNSP. Ya, itu minimal requirement yang ada. Nah, nanti ada kemudian ada proses nantinya ujian. Ujian pun bisa juga. Ada namanya ujian langsung, ada kan ada pass recognition juga ada. Artinya bagi orang-orang yang sudah ahli, gitu ya. Itu ya pasti ujian ikut. Tapi dia hanya menyampaikan portfolio-nya. Gitu. Oke. Ini kayaknya dari kita perlu juga nih. Mungkin nanti saya tanya-tanya ke Pak Gama ya. Boleh, siap. Mas Yunan. Betul. Untuk sementara ini memang skema sertifikasi analis IRT kita ini memang ditujukan kepada mahasiswa. Karena status dari LSP kita ini masih LSP tingkat 1 ya, Mas Yunan. Jadi persyaratannya itu, si asesinya yang diujinya itu adalah dari mahasiswa. Sedangkan nanti kita akan kembangkan kerjasama ya, mungkin bisa jadi dengan pihak ketiga. Yang sudah merupakan LSP tingkat 3. Supaya skema sertifikasi analis IRT ini bisa diujikan kepada peserta dari umum. Bukan hanya mahasiswa. Termasuk dari industri dan sebagainya. Mungkin ke depan kita akan kembangkan kerjasamanya seperti itu, Mas Yunan. Tapi intinya adalah bahwa untuk dari pihak akademisi sendiri, dari kampus, dari Universitas Pandasila, kita sudah mengarah ke sana ya. Bahkan dari sisi kurikulum di teknik industri, kita sudah memasukkan beberapa mata kuliah yang mendukung kompetensi. Jadi di sini ada 13 unit kompetensi ya. Sebetulnya sudah masuk di dalam mata kuliah, misalnya analisis perancangan sistem informasi. Kemudian sistem IRP, ada praktikum IRP. Kemudian ada juga mata kuliah PT, perancangan teknik industri. Jadi dari proses pendidikan, sebetulnya sudah memenuhi untuk bisa si mahasiswa ini menjadi kompeten sebagai seorang analis IRP. Meskipun memang di beberapa sisi kita harus perbaiki ya. Nah, kita juga nanti ke depan akan mengadakan pelatihan. Seandainya dari mahasiswa itu ada yang kurang siap untuk diuji kompetensinya. Karena sertifikasi itu sebetulnya pilihan ya. Mereka setelah mengikuti perkuliahan, apakah mereka mau mengambil sertifikasinya atau tidak. Karena itu nanti kebutuhannya untuk di industri ya. Kalau mereka misalnya melamar, apakah employer itu akan melihat itu sebagai salah satu keunggulan atau advantage ya. Makanya mereka kemudian bisa mengajukan uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi. Nah, jika mereka merasa kurang siap nih untuk diuji, nanti kita akan siapkan dulu pelatihannya. Untuk upgrade sehingga mereka bisa di level kebutuhan kompetennya gitu ya. Nah, ini nanti model ini bisa kita bawa ke industri dengan LSP 3-nya nanti. Yang bisa menguji asesi dari kalangan umum, non-mahasiswa. Mungkin seperti itu Mas Junan dan Bapak Ibu yang peserta webinar. Pak, saya boleh izin dulu Pak. Soalnya sudah azad di sini. Oke, baik. Mungkin sekalian aja ya Mas Junan karena juga pertanyaan saya lihat tidak ada lagi. Karena sudah waktu zuhur ya sudah masuk. Jadi mungkin dari saya sebagai moderator, saya sudah mungkin sudah sewaktu ini serahkan kepada MC ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan jika ada dari kami sebagai moderator. Dan kita semangat terus kerjasama ke depan ya. Semoga UMKM bisa lebih go digital dan bisa berkembang, bisa survive, bisa scale up ya ke depannya. Baik, terima kasih untuk para narasumber, Bapak Agung Terminanto, Mas Junan dan juga Mas Jaisa. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Gama. Diingatkan sekali lagi kepada para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan materi, dapat mengisi link absensi dan feedback yang ada di chat. Yang ada di kolom chat, bisa diisi formnya. Sebelumnya diharapkan untuk menghidupkan kamera, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama para anggota dan peserta dari peserta dan membicara dari acara ini. Boleh dihidupkan? Ya, biar kita bisa di foto. Kita kasih waktu dulu sebentar. Angginnya siap. Ntar kalau udah dikasih foto satu-satu. Ya, dihidupkan dulu kamera. Ini kita ada tiga page ya. Jadi kita sekitar tiga kali foto ya. Sekali lagi diingatkan untuk menghidupkan kamera. Untuk sesi foto bersama. Oke. Yang masih mau menyalakan kamera, masih ditunggu ya. Yang masih menyalakan kamera, masih kami tunggu. Oke, Anggina mungkin boleh dikasih kode. Saya silahkan ke Mbak Anggina kalau udah mau di foto, silahkan. Baik, Pak Ilham. Saya mulai dari halaman pertama ya. Mungkin bisa dilihat kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, saya lanjut ke halaman kedua. Satu, dua, tiga. Lalu selanjutnya halaman terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah, Pengham. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada para pembicara yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing ilmu tentang kita. Makasih juga kepada para peserta yang sudah memberikan diskusi yang sangat aktif, dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga menambah ilmu kita. Selanjutnya diingatkan sekali lagi untuk mengisi link materi, dan dengan ini saya tutup acara webinar IRP hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia sendiri yang matiin. Tidak tahu. Tidak tahu hari ini. Tidak tahu tadi. Tidak tahu tadi. Wibi. Wibi itu acara launching buku gagasan pemuda Jakarta. Sudah sayang. Terima kasih. Terima kasih.